Intro Satu cerita datang dari Mas Adi Mulyo di Huonosari Jogja ke arah itu ya, Timur Tenggara kalau nggak salah Nah, Mas Adi Mulyo itu atau Mas apa ya Mas Mulyo gitu aja ya Itu tinggal di kampung dulu Ini cerita udah cukup lama Di kampung di sebuah rumah yang merupakan warisan turun-temurun Jadi di rumah itu ada sesuatu yang menarik Dimana rumah-rumah dulu atau rumah joglu misalnya Itu kan biasanya ada tiang penyangganya atau soko guru ya Nah, salah satu tiang itu Ukurannya lebih besar Bukan salah satu Ada dua tiang Ukurannya lebih besar dari yang lainnya Dan bentuk kayunya itu juga aneh Kayunya itu Ada lubang-lubangnya Dan pertanyaan itu sebenarnya udah muncul di benaknya Mas Mulyo udah lama Sering nanyain ke orang tuanya Ke ibunya Ke neneknya Cuman waktu itu Sewaktu dia masih kecil Belum dapat jawaban sama sekali Nah, baru dapat itu Ya kesini-kesini Setelah Mas Mulyo itu Mungkin dirasa udah cukup Mengerti udah bisa memahami Apa yang pernah terjadi Yang ada hubungannya dengan soko guru tersebut Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah Ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror Terima kasih banyak semua Termasuk kawan-kawan yang udah Ngasih super thanks Kemarin itu ada beberapa yang ngasih lumayan gede dan lumayan sering Ada siapa sih Namanya Brokodex sama Mbak LZ gitu ya LZ nama itunya nama channelnya Terima kasih banyak Pokoknya orang-orang baik Semoga dikembalikan lagi dalam bentuk Apapun gitu ya Sesuatu yang lebih besar Baik kita lanjut ceritanya Mbak Mulyo tadi Mbak Mulyo salah Mas Mulyo Jadi Mas Mulyo awalnya Kenapa dia itu kembali mempertanyakan Kok rumah ini tiangnya aneh sih Bu Kenapa kamu nanya-nanya begitu Awalnya tetap aja sebenarnya ya Kok nanyanya begitu terus Soalnya apa Aku itu beberapa hari yang lalu Mengalami atau melihat sesuatu yang aneh di rumah ini Bu Duh kamu ngeliat apaan Diceritakan Ceritanya cuma sama ibunya doang waktu itu Bu Aku entah mimpi atau apa Aku lagi tidur disini Di bangku ini Di ada kursi dari kayu Di ruang tengah sana Mas Mulyo tidur disitu dan Dia Matanya itu Nangkep ada sesuatu yang Kok agak Berpendar gitu Ada sesuatu yang Kayak nyala-nyala Semacam itulah Sedikit lebih terang Akhirnya itu kan mengganggu Mas Mulyo Waktu itu malam kejadiannya Sekitar jam 2 pagi lah Udah masuk pagi ya Sekitar jam 2 Mas Mulyo kebangun Dia ngeliat ke arah kiri sana Tepat di Sokoguru tersebut Jadi Sokoguru itu Berubah Tampilannya Itu menjadi Sosok perempuan Yang warnanya itu Serba putih Dari bajunya Mukanya Kulitnya itu Putih semuanya Dan agak Terang Begitu ya Ini Bener-bener Perempuan itu Seolah-olah tinggi Apa Badannya tinggi Atau memang Dia ngegantung Roknya itu Memanjang ke bawah Begini Sementara disitu Yang bikin Mas Mulyo akhirnya Harus bangun Melompat Dia pun ke belakang sana Pergi gitu ya Karena takut Ya Di sekitaran perempuan tadi Merayap ada Beberapa bayi disana Merayap kayak Mau naik ke atas Tapi merusut lagi Naik lagi Merusut lagi Perempuan itu tuh Rambutnya panjang Rambutnya tuh warnanya hitam Kulitnya putih Bajunya tuh putih semua Dan Seolah-olah kayak Menyala-menyala Begitu ya Mas Mulyo kan Ini apa gitu Dia langsung Lompat ke dubukan Lari ke belakang sana Cuma nunggu Di dapur situ Dia cuma ngerokok Beberapa menit Setelah itu Masuk lagi Loh ternyata Nggak terjadi apa-apa Waktu itu Sempat cuci muka juga ya Akhirnya malam itu pun Mas Mulyo Melanjutkan tidur Di kamarnya Ditanya seperti itu Diceritakan Kayak hal tadi Pengalamannya Mas Mulyo Ibunya tuh Sempat diam Sejenak Sampai akhirnya Ibunya itu Bercerita Jadi begini Apa yang kamu lihat Itu juga sebenarnya Apa yang ibu lihat Nak Kata Ibunya Mas Mulyo Loh ibu Pernah ngelihat Hal seperti itu juga Bu Iya ibu itu pernah Ibu malah Sudah melihat Beberapa kali Jadi memang Ada sesuatu Yang terjadi Di masa lalu Dan Ada hubungannya Mungkin dengan Apa yang kita lihat Kamu ngelihat Penampakan seperti itu Ada bayi-bayi Yang merangkak Kamu hitung Jumlahnya ada berapa Nggak Aku nggak sempat Ngitung bu Beneran aku Nggak sempat ngitung Karena saking takutnya Aku udah langsung Lari ke belakang aja Kamu itu pertama Kalinya ngelihat Iya bu Aku pertama kali Ngelihat sebelumnya Itu nggak pernah Meskipun aku sering nanya Bu ini kok Goak-goak Begini ya bu Jadi Soko guru itu Kayunya itu Masih bulet Bulet Mohon maaf Tak revisi Kayak kayu satu Dipotong jadi dua Bukan bulet ya Setengah lingkaran Tapi kalau dari Arah depan Kelihatannya itu Seperti buletnya Nah bagian yang Datarnya itu Ngadepnya ke arah Sisi belakang sana Di area yang Bulet Setengah lingkaran itu Yang bujur ya Bentuk Bentuk bujur Busur Itu ada Legokan Legokan Begini Lumayan dalam Sampai hampir Nembus ke Area sisi yang Datar itu Itu kan jadi Pertanyaan Memang jumlahnya Nggak terlalu banyak Tapi Hal itu tuh Mengganggu gitu Sebagai anak kecil ini Itu apa sih Kadang mas mulia itu Suka Waktu kecil itu Buat Naik-naik gitu Tapi jaraknya Memang terlalu jauh Misal ketahuan sama neneknya Itu bakalan diomelin Eh Jangan mainan situ Nanti jatuh Standar lah Seperti itu Kayak gitu Aku dari kecil itu Udah sering mempertanyakan itu Sebenarnya ada apa Ibunya pun akhirnya melanjutkan ya Jadi gini Ini mungkin sesuatu yang Belum pernah kamu dengar Sebelumnya Ini tentang Leluhur kamu Ini tentang Kakek dan nenek Buyut kamu dulu Yang membangun Sorry Rahat lagi bukan Yang membangun Dia Awalnya Memang punya rumah Sebelumnya itu Rumahnya Bukan ini Rumahnya itu Lebih kecil Rumah gubuk doang Di masa lalu Kakek buyutmu itu Boleh dibilang Kayak bukan orang yang mampu Orang yang Hidup sederhana Seadanya Dan Waktu itu Namanya juga Orang dulu Kan Anaknya kan Biasanya Banyak Iya bu Bener memang Anaknya itu Banyak Jadi Mereka berdua itu Termasuk bukan Mungkin bukan orang yang Bahagia ya Dalam konteks terentu Kenapa Karena Kakek dan buyut Kakek nenek Buyut kamu itu Sering Atau Berapa kali Ditinggal mati Oleh Anak-anaknya Gimana ceritanya Bu Maksudnya Ya Dari 14 Anak Dari Kakek Nenek Buyut Kamu itu Yang hidup itu Cuman Dua Dua belas Itu semuanya Meninggal Dua belas Mas muliok Mungkin generasi Agak kesini Gitu kan Bingung Anaknya Empat belas Yang meninggal Dua belas Yang hidup Cuman dua Ya itu Gambarannya Mungkin gak bisa Ngebayangin Dia ditinggal Anak Sebanyak Itu Bu Emang Meninggalnya Kenapa Bu Kalau meninggalnya Ibu sendiri Juga Kurang Tau Mungkin Nenek Kamu Lebih Tau Tapi Kurang Lebih Ya Mereka Itu Meninggal Sampai Akhirnya Yang hidup Ya itu Salah satunya Nenek Kamu Sama Ada Saudaranya Lagi Tapi Karena Rumahnya Jauh Merantau Kamu Gak Pernah Ketemu Kata si Ibunya Ibu Juga Udah Lama Gak Ketemu Sama Saudara Nenek Kamu Bisa Jadi Mungkin Masih Hidup Atau Mungkin Udah Ada Kata Ibunya Oke Baik Bu Lanjutkan Dulu Kakek Nenek Buyut Kamu Itu Kan Anaknya Banyak Saat Ditinggal Anak Yang Pertama Yang Hidup Itu Di Tengah Tengah Nenek Kamu Posisinya Di Tengah Tengah Bisa Jadi Nomor Keenam Atau Nomor Ketujuh Ibu Sendiri Juga Kurang Tau Mungkin Kalau Misal Kamu Nanya Nenek Kamu Akan Tau Kebelakang Belakang Si Mas Mulio Tadi Itu Udah Gak Ingat Lagi Jadi Udah Gak Sempet Nanyain Hal Tersebut Sampai Nenek Nenek Udah Meninggal Juga Jadi Kondisinya Itu Cuman Ibunya Mas Mulio Mas Ada Oke Ini Ceritanya Mohon maaf Kalau agak Ribet Agak Lompat Kesana Sini Ini Kita Lagi Ceritain Masa Lalu Kakek Nenek Buyutnya Mas Malu Mas Mulio Lupa Terus Walu Mas Mulio Anggap Aja Seperti Jadi Saat Anak Pertamanya Meninggal Itu Usianya Masih Kecil Masih Bayi Dan Sebelum Meninggal Kakek Kamu Itu Dapat Impen Kayak Dapat Wangsit Pemberitahuan Itu Dibilangin Anggap Aja Namanya Waryo Anak Kamu Sebentar Lagi Akan Meninggal Kamu Jangan Kubur Di Tanah Kamu Kuburnya Di Pohon Kalau Kamu Nguburnya Di Tanah Nanti Dia Nggak Akan Punya Adik Katanya Begitu Saudara Saudaranya Juga Akan Diambil Lagi Itu Kayak Gitu Jadi Si Kakek Biutnya Mas Waluyo Mas Waluyo Atau Mas Waluyo Sama Aja Anggap Aja Ini Pernah Didatengin Sama Satu Sosok Yang Nggak Jelas Dan Dia Ngomong Seperti Itu Dalam Mimpi Akhirnya Apa Ketemuan Ketemuan Ketemaha Ketemaha Atau Yang Ditemui Apa yang Dikatakan Oleh Sosok Dalam Mimpi Tersebut Anaknya Usianya Baru Dua Bulan Waktu Itu Anak Pertamanya Meninggal Ya Sakit Atau Apa Mungkin Meninggalnya Karena Sakit Si Kakeknya Itu Teringat Dengan Mimpinya Tersebut Aku Pernah Mimpi Begini Mak Ngomong Ke Istrinya Kenapa Pak Mimpi Apaan Pak Aku Itu Dapat Mimpi Begini Begini Ini Anakku Bakalan Meninggal Nanti Kalau Meninggal Jangan Dikubur Jangan Dikubur Di tanah Tapi Nguburnya Di pohon Gimana Caranya Ngubur Di pohon Alah Pak Udah Tidak Usah Dipikirin Itu Cuman Mimpi Kata Si Istrinya Itu Apalagi Waktu Itu Lagi Sedih Ditambah Masalah Udah Kuburin Normal Biasa Itu Di belakang Rumah Zaman Segitu Itu Masih Kuburan Bayi Yang Termasuk Kecil Pun Akhirnya Sang Kakek Buyut Nurut Beliau Itu Gali Tanah Di sana Di belakang Rumah Ya Sudah Akhirnya Dikubur Si Bayinya Di tanah Tersebut Kuburan Itu Disampingnya Itu Ada Sebuah Pohon Besar Pohon Mas Walu Yuk Sendiri Itu Nggak Tahu Nama Pohon Itu Apa Tapi Pohon Yang Lumayan Besar Nah Dari Situ Sudah Kehidupan Kan Berlanjut Sampai Akhirnya Sang Istri Ini Yang Suami Sama Istri Sang Istri Itu Hamil Lagi Anak Kedua Tapi Naas Umurnya Juga Nggak Terlalu Panjang Waktu Itu Baru Sekitar Tiga Bulan Belum Ada Setahun Masih Bayi Klinis Klinis Meninggal Lagi Karena Sakit Bapaknya Itu Kan Ingat Lagi Mimpinya Bilang Cerita Ke Mak Bener Kan Mak Dulu Aku Dapat Mimpi Begini Kalau Dikuburnya Di tanah Nanti Bakal Narik Yang Lain Bakal Ngundang Yang Lain Bakal Ngajakin Masuk Ke Tanah Yang Lain Ya Apa Masa Kayak Gitu Percaya Si Pak Udah Ya Mak Ya Nur Aja Ya Mak Akhirnya Apa Nekat Kakeknya Si Kakek Buyutnya Mas Walu Tadi Itu Nyari Pohon Yang Gede Gimana Dia Pun Nggak Ngerti Ini Gimana Caranya Nguburin Bayi Dicarilah Pohon Terbesar Di Belakang Rumahnya Waktu Itu Ketemu Sebuah Pohon Dilobangin Sama Itu Tadi Kakeknya Dibikin Lobang Setelah Dibikin Lobang Bayinya Itu Dikuburin Disana Dimasukin Dalam Pohon Tersebut Kemudian Pohon Tersebut Ditutup Pake Bilah Bilah Bambu Seperti Itu Setelah Memakamkan Itu Bener Bener Nggak Ngerti Apa Lagi Yang Harus Dilakuin Waktu Itu Sampai Akhirnya Ada Mimpi Lagi Yo Kamu Sudah Bener Melakukan Yang Kedua Ini Proses Penguburan Anakmu Yang Kedua Ini Sudah Kamu Lakukan Di Pohon Tapi Kamu Sudah Berbuat Kesalahan Yang Pertama Mimpi Kamu Yang Pertama Itu Sudah Nggak Bisa Diubah Peraturan Pertama Aku Sudah Bilang Kuburkan Jangan Di Tanah Tapi Di Pohon Kenapa Kamu Nguburinya Itu Di Pohon Kata Si Eh Kenapa Nguburinya Di Tanah Kamu Itu Ngeyel Dan Itu Sudah Nggak Bisa Diubah Yo Si Kakeknya Pun Bangun Dia Kaget Panik Langsung Cerita Ke Istrinya Mama Lampet Gini 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 Yaudah Pak Itu Diambil Lagi Dikuburin Ke Tanah Aja Apalah Kalau Kayak Gitu Ceritanya Gitu Kata Istrinya Ya Mau Di Ambil Gimana Mohon Maaf Ya Maksudnya Kondisi Jasad Bayi Itu Juga Udah Mungkin Udah Nggak Bagus Udah Nggak Baik Mau Diambil Udah Mak Kasian Udah Biar Aja Disana Sama Aja Kata Sih Kakeknya Udah Sama Aja Waktu Pun Berlalu Kayak Gitu Dan Kejadiannya Seperti Itu Sampai Akhirnya Begini Datang Sebuah Mimpi Lagi Yoh Kalau Memang Kamu Belum Rezekinya Punya Seorang Anak Ya Hal Itu Akan Berat Yoh Kamu Nggak Akan Bisa Punya Seorang Anak Kalaupun Lahir Nanti Akan Mati Lahir Akan Mati Pesanku Saat Anak Meninggal Taroklah Atau Kuburlah Di Pohon Yang Sebelumnya Kamu Menguburkan Anak Datang Impen Seperti Itu Lagi Akhirnya Kakek Buyutnya Kan Menyampaikan Hal itu Mak Aku Begini Begini Kita Udah Enggak Usah Punya Anak Aje Ya Tapi Kan Ya Pak Waktu Itu Belum Ada KB Segala Macem Hal Itu Terus Terjadi Punya Anak Lagi Punya Anak Lagi Punya Anak Lagi Cuman Itu Tadi Sampai Anak Keempat Atau Kelima Itu Meninggal Semua Dan Kakek Itu Memutuskan Untuk Tetap Nguburin Bayinya Itu Di Pohon Tersebut Sampai Akhirnya Anak Kelima Anak Keenam Pun Meninggal Jadi Salah Satunya Entah Anak Kelima Sama Anak Ketujuh Itu Adalah Neneknya Mas Waluyo Sama Saudaranya Itu Ya Nah Kayak Gitu Jadi Kebawahnya Sana Pun Meninggal Semua Dan Kakek Itu Nanemnya Atau Nguburnya Itu Di Pohon Pohon Pohonnya Itu Gak Cuman Satu Ya Ada Beberapa Pohon Dan Satu Pohon Yang Pertama Dipakai Buat Nguburin Itu Ditebang Dan Akhirnya Dibikin Karena Kesal Waktu Itu Ya Bah Buyutnya Mas Waluyo Itu Kesal Aku Kok Punya Anak Banyak Kok Mati Semua Begini Ini Gimana Ceritanya Dia Marah Waktu Itu Akhirnya Pohonnya Pun Ditebang Bekas Itu Ya Bekas Kuburannya Itu Tapi Kan Semuanya Udah Bersih Karena Udah Bertahun Setelah Dibersihin Segala Macem Dibikin Rumah Dan Pohon Tersebut Dibelah Jadi Dua Dijadikan Sokoguru Disana Nah Memang Ada Cowakan Bekas Itu Itulah Dulu Bekas Kuburan Ya Bu Ya Betul Itu Adalah Kuburan Bayi Makanya Kamu Sering Lihatkan Kamu Pernah Lihatkan Apa Yang Kamu Lihat Itu Kan Ada Bayi Merangkak Disana Kalau Sosok Perempuan Itu Ibu Juga Gak Tahu Siapa Dia Ya Sudah Bu Kalau Kayak Gitu Terus Ini Gimana Bu Ya Biasanya Si Ibu Sama Nenek Itu Suka Ya Namanya Kita Orang Dulu Ya Kita Suka Ngasih Sesajin Segala Macem Kemarin Ibu Itu Lupa Lagi Sibuk Maaf Ya Kata Si Ibunya Pantesan Mas Waluyo Mikirnya Begitu Pantesan Ini Kurang Sesajin Makanya Ngingetin Kalian Nampakin Nah Udah Waktu Pun Berlanjut Sampai Akhirnya Apa Bertahun Tahun Kemudian Mas Waluyo Yang Jelas Udah Tahu Di Rumahnya Itu Ada Soko Gurunya Entah Gimana Ceritanya Tiba-tiba Neneknya Itu Manggil Mas Waluyo Yuk Sini Yuk Jih Mbah Kenapa Ada Apa Mbah Yuk Kau 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 Nger Ceritanya Apa Rung Kamu Itu Udah Tahu Ceritanya Apa Belum Cerita Apa Ini Kayu Kayu Ini Loh Kata Sini Loh Itu Emang Kenapa Mbah Iki Was Dulurku Kabeh Kata Neneknya Oh Disitu Mas Waluyo Nyambu Oh Sedulurnya Saudara-saudaranya Iya Ini Sedulurku Semua Mbah Mbah Mau cerita Oh 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 Tak Ceritanya Katanya Kau Wih Gede Udah Tak Ceritain Kamu Sekarang Udah Besar Kalau Dulu Kamu Kecil Tak Ceritain Nanti Malah Takut Malah Nggak Ngerti Jadi Dulu Bapaknya Simbah Gitu Ya Tombah Buyutmu Itu Punya Anak Banyak Meninggal Ini Tanemnya Disini Di Pohon Sini Kata Si Itu Begitu Nah Kamu Tahu Kenapa Bapak kamu Akhirnya Memutuskan Ini Untuk Dijadikan Rumah Kata Neneknya Menajukan Enggak Mbah Kenapa Emang Bapak Kamu Itu Nggak Mau Lepas Dari Anak Anaknya Makanya Udah Sesuatu Yang Mungkin Bisa Dimanfaatkan Ini Pohon Ini Pohon Anak Anak Anaknya Itu Udah Diserap Sama Pohon Tersebut Udah Menjadi Bagian Dari Pohon Ini Udah Jadi Kayu Makanya Ditebang Dan Waktu Itu Memang Ya Kakek Buyutmu Itu Emang Lagi Marah Gara Gara Seperti Itu Anaknya Kok Meninggal Semuanya Dia Marah Ditebang Itu Di Belakang Itu Masih Ada Oh Iya Aku Ingat Di Belakang Itu Masih Ada Satu Pohon Lagi Pohon Yang Cocok Itu Bekas Kuburan Juga Mbah Iya Itu Bekas Kuburan Juga Kata Simbanya Waduh Terus Gimana Mbah Lanjutin Lagi Ya Sudah Akhirnya Dipotong Sama Kakekmu Dijadikan Rumah Ini Jadi Kalau Kamu Nanti Misal Ngelihat Ada Sesuatu Yang Aneh Aneh Atau Apa Itu Saudara Nenek Semua Nggak Apa Apa Mereka Tidak Jahat Mereka Cuman Ikut Menempati Rumah Ini Aja Diceritain Kayak Gitu Kan Ya Namanya Orang Normal Merasa Atau Menyadari Bahwa Di rumah Ini Ternyata Nggak Sendirian Banyak Yang Nggak Kelihatan Yang ikut Tinggal Disana Juga Sampai Akhirnya Menjelang Usia Mas Waluyo Menikah Dia Itu Entah Kenapa Tiba-tiba Badannya Itu Ngerasa Nggak Enak Pernikahan Itu Kurang Dua Minggu Mas Waluyo Itu Badannya Ngerasa Nggak Enak Dia Itu Badan Mulai Pegel Pegel Semua Dan Kayaknya Mau Sakit Dan Beneran Mas Waluyo Pun Akhirnya Jatuh Sakit Saat Mas Waluyo Sakit Itu Kan Hamin Dua Minggu Sampai Seminggu Itu Nggak Sembuh Sembuh Sampai Ini Dari Keluarganya Mas Waluyo Bingung Dari Keluarga Pengantin Bingung Ini Kalau Nggak Sembuh Gimana Sampai Mas Waluyo Itu Kurus Ini Kalau Nggak Sembuh Gimana Sebentar lagi Kan Mau Pengantin Wah Jangan Jangan Waluyo Penasawan Atau Apa Nah Tepat Di hari Ketujuh Mas Waluyo Sakit Malam Malam Dia Lagi Sendirian Lagi Berbaring Di ruang Tengah Jamnya Mungkin Sekitar Jam Sepuluh Malam Malam Juga Belum Terlalu Larur Tiba-tiba Mas Waluyo Itu Kayak Kedatangan Tamu Ada Beberapa Orang Yang Ngedeket Ke arah Mas Waluyo Mas Waluyo Buka Mata Beginikan Itu Semuanya Adalah Orang Orang Tua Hampir Mirip Kayak Neneknya Apa Namanya Ada Laki-laki Juga Ada Perempuan Juga Itu Semuanya Orang Tua Dihitung Jumlahnya Itu Ada 12 Orang Yang Ngiterin Mas Waluyo Lah Cuk Kau Kena Ngopo Katanya Salah Satunya Itu Bilang Begitu Bah Aku Sakit Bah Sebentar Lagi Padahal Aku Menikah Ayo Deng Diunjal Ayo Diambil Ayo Semuanya Diambil Dan Itu Yang Kakek 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 Sama Nenek Itu Megangin Badanya Mas Waluyo Kayak Lagi Ngambilin Sesuatu Dicumuk Cumuk Begitu Mas Waluyo Juga Cuman Pasar Dia Tidak Ngerasa Kalau Dipegang Atau Gimana Tidak Ngerasa Sama Sekali Sampai Sudah Simbah Tak Mulese Katanya Simbah Tak Pulang Dulu Jembah Maturnuhun Mas Waluyo Bilang Itu Mereka Pun Balik Badan Dan Mereka Itu Pada Masuk Ke Sokoguru Sokoguru Itu Sebagian Itu Keluar Ke Belakang Pikirannya Mas Waluyo Mereka Yang Keluar Ke Belakang Mungkin Di Pohon Yang Ada Di Belakang Sana Ini Yang Mereka Ini Di Pohon Yang Ada Disini Dan Pikirannya Mas Waluyo Mungkin Yang Namanya Kayak Gitu Tumbuh Kali Tumbuh Jadi Tua Mas Waluyo Waktu itu Pikirannya Gak Gimana Gimana Masih Pikiran Apa Yang Dia Percaya Di Kampung Tersebut Budayanya Yang Diajarkan Sama Kakek Nenek Sama Ibunya Juga Sama Warga Setempat Wah Iki Berarti Arwah Arwah Nenek Nenekku Iki Dulur Dulure Simbah Berarti Ini Saudara Saudaranya Simbah Mereka Datang Kesini Dan Bener Aja Setelah Mereka Menghilang Mas Waluyo Entah Kenapa Gimana Ceritanya Dia Ngerasa Badannya Jadi Enakan Alhamdulillah Akhirnya Hari Hati Mas 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 Bukan Jadi Lumayan Ramai Juga Waktu itu Keluarga Pada Alhamdulillah Kamu bisa Sembuh Kamu bisa Sembuh Akhirnya Kamu bisa Menikah Dan Pernikahannya Lancar Sampai sekarang Mas Waluyo Sudah Punya Dua Orang Anak Tadi Mohon maaf Salah sebut Nama Mas Mulio Tapi Kurang lebih Seperti itu Salah satu Cerita Dari Mas Waluyo Mohon maaf Kalau Misalnya Ada sesuatu Yang kurang Kurang Mas Waluyo Buat Diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Siapapun sekarang yang lagi sakit Semoga segera diberi kesembuhan Siapapun sekarang yang masih sehat Semoga tidak jaga kesehatannya Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horror Karena udah kebelet pipis Jadi buru-buru aja Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax